Akibat dianggap lamban dalam penanganan kasus dugaan korupsi Bupati Kampar Jeffrey Nur, gerakan lakyat kampar atau gerak kembali menggelar aksi unjuk rasa menuntut penegak hukum lebih transparan dan adil. Dalam aksi ini gerak membawa keranda mayat dan boneka yang menjadi simbol alumni P4S yang diduga merupakan program yang terindikasi korupsi. Menurut koordinator aksi Rahmat, dengan aksi ini gerak melakukan pengawalan sehingga proses penegakan hukum bisa maksimal dilakukan. Ini adalah abang aksi dari sekian ratus kalinya kita dari gerakan dan kampar hari ini. Hari ini kita membawakan simbol dua, yaitu pertama keranda untuk matinya hukum di Provinsi Riau hari ini. Satu lagi membawa boneka, yaitu kita anggap dia jeprenur alumni ketua dari BPA S2 hari ini. Jadi kita minta kepada Presiden Joko Widodo hari ini agar bisa membuka hati dan melihat bahwa saja telah terjadi kematian hukum di Provinsi Riau terus menjadi kampar. Terbukti dari sekian perliunnya Bupati Kampar hari ini korupsi tidak terjerat oleh hukum. Rahmat berharap Kejati Riau bisa lebih cepat memproses kasus dan melimpahkan ke pengadilan. Irwan Syah melaporkan.